selamat datang di channel versi bespot channel yang akan membahas berita versi bandung jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan like, share dan subscribe dukung channel ini agar terus berkembang update versi bandung jalani jadwal latihan perdana dapida silpa dan bruno cantan hede gabung sekuadroba terenai albet pada selasa 21 desember 2021 bakal kembali menjalani latihan perdana setelah sepekan terakhir jeda istirahat libur satu pekan pemain versi bandung diberikan seusai seluruh sekuad maung bandung selama sebulan lamanya berkiprah di seri ketiga kupat insi Liga 1 2021-2022 di Jawa Tengah dan Yogyakarta sebagaimana diketahui versi bandung akan mempersiapkan diri menghadapi seri keempat Liga 1 2021 yang akan digelar di pulau Bali sementara pada jodoh latihan versi bandung besok atau hari ini seluruh pemain besutan Robert Rene Albert akan menjalani menu latihan dengan dua sesi di sesi minggu pertama ini Mong Bandung menjalani latihan dengan menu teknik dan taktikal dengan level sedang di lapangan hingga tepat kebugaran Robert Albert berharap para pemain dalam kondisi pit ketika kembali berlatih dan berlatih secara maksimal sepulang istirahat dan liburan dikutip saya berharap pemain dalam kondisi kesehatan yang baik dan punya motivasi lebih yang sangat berlibat untuk membuat putaran kedua lebih baik untuk mencapai target menjadi tim terbaik di Indonesia ujar Robert Rene Albert di laman resmi versi bandung namun dua pemain baru versi bandung kemungkinan besar belum dapat bisa berlatih dalam latihan perdana bersama Mong Bandung pada selasa besok atau tepatnya hari ini profil Bruno Cantanherde versi bandung berbenah menjelang putaran kedua Liga 1 2021 dua pemain asal Brazil direkrut Maung Bandung yang pertama versi mendatangkan Davida Silva untuk menggantikan Geopre Castilian kemudian Maung Bandung merekrut Bruno Cantanherde pengganti penyerang asal Brazil Wander Lewis Geopre dan Wander Lewis kontraknya berakhir pada Desember 2021 ini apa alasan versi bandung mengontrak Bruno Cantanherde selain karena rekomendasi pelatih reka menjejak Bruno Cantanherde cukup bagus terutama di Liga Vietnam ia berhasil membawa dua klub menjadi juara Bruno Cantanherde lahir di Sao Luis pada 22 Juli 1993 pemain baru versi bandung sudah tiba di Indonesia mulai gabung tim pekan depan Direktur PT Persi Bandung bermartabat PBPT Dijajono mengonfirmasi soal kedatangan Davida Silva dan Bruno Cantanherde dua pemain tersebut merupakan rekrutan anyar klub perjulukan Maung Bandung itu di jendela transfer tengah musim 2021-2022 dikatakan Tedi Dijajono dari dua nama tersebut baru Davida Silva yang sudah tiba di Indonesia pemain asal Brazil itu sudah berada di Jakarta dan sedang menjalani karantina mandiri selama 10 hari dikutip Davida Silva dia sudah tiba di Indonesia dia masih di Jakarta dan sedang menjalani karantina mandiri seusai aturan dari pemerintah saja kata Tedi Dijajono kepada wartawan hari Senin ada pen Bruno Cantanherde dijadwalkan tiba di Indonesia pada selasa 21-12-2021 kemungkinannya jadwal kedatangan cantanherde ke Indonesia berbarengan dengan pemain asing versi belainnya Mohamed Basim Rashid pemain asal Palestina itu baru saja memperkuat negaranya pada turnamen piala Arab pipa 2021 di Qatar dikatakan Tedi Dijajono Rashid pun akan tiba di Indonesia pada selasa besok dia Bruno datang ke Indonesia hari selasa Rashid juga selasa hanya saja mereka harus karantina dulu seusai aturan pemerintah sebelum bergabung bersama tim ungkap Tedi Dijajono kemungkinan para pemain baru Persib akan mulai bergabung dalam sesi latihan tim pekan depan artinya sekuat mau Bandung komplit sebelum bertolak ke Bali menghadapi putaran 2 Liga 1 2021 Persib rencananya akan bertolak ke Bali pada 1 Januari 2022 klub beralias lain pangeran biru itu akan memanfaatkan 6 hari masa persiapan tersisa di Bali sebelum menghadapi laga perdana di putaran kedua menghadapi Persib tetang ngerang pada 7 Januari mendatang intinya sebelum tim berangkat ke Bali semua pemain itu sudah bergabung tukas Tedi Dijajono selamat menikmati selamat menikmati